Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertemuan ke-18 Simpul ke-12 Kitab khulah satu ta'adhi minu ilmi Berkata saya usayimi hafidhuullahu ta'ala Intiqabu sohbatis salihatilah Milih-milih teman yang soleh untuk dia Maksudnya apa ini? Di dalam notutu ilmu syarih kita harus diperintahkan Untuk memilih teman yang cocok untuk mendukung kita Di dalam belajar ilmu syarih Memiliki teman Ini merupakan salah satu kehidupan yang darurat bagi seseorang Ada gak orang yang bisa hidup tanpa teman? Hampir semuanya butuh kawan Sehingga para penuntut ilmu syarih pun juga dia butuh untuk punya kawan Atau bergaul dengan sesama penuntut ilmu syarih juga Apa tujuannya? Supaya bergaulnya dia dengan sesama penuntut ilmu syarih ini Bisa membantu dia untuk bisa lebih mendapatkan ilmu syarih Dan mendukung dia untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam belajar Dan perkawanan itu di dalam proses menuntut ilmu syarih Jika dia selamat dari hal-hal yang merusak atau membinasakan Menghancurkan Maka hasilnya akan sangat-sangat bermanfaat Untuk membantu dia sampai kepada tujuan yang dia inginkan Tujuan yang diharapkan Dan tidaklah Seseorang yang ingin mendapatkan Sesuatu yang bernilai dan berharga Kecuali dia harus memilih kawan yang cocok untuk dia Untuk bisa mendapatkan Sesuatu yang mahal tersebut Karena teman yang baik ini akan mendukung dia Membantu dia untuk bisa mendapatkan hal yang baik tersebut Hal yang mahal tersebut Hal yang bernilai dan berharga tersebut Dikarenakan kawan itu Jelas akan ada dampaknya pada kawannya Akan ada dampak dan efeknya Pengaruhnya jelas ada Dari Abu Dawud dan Imam Tirmidhi Rahimahumullah Ta'ala Dari Abu Hurairah Bahasanya Nabi SAW bersabda Seseorang itu Agamanya Sama seperti agama Kawannya dia Kawan dekatnya dia Maka jika seseorang ingin tahu agama seseorang Lihat Kawan dia itu siapa Jadi kawan teman duduk itu Tidak hanya ucapan Perbuatan dia saja yang berpengaruh Justru Kawannya itu Senantiasa melihat dia itu gimana Ini yang menjadi efek atau pengaruh yang luar biasa Bagi kawannya Makanya pilih yang teman yang baik Jadi orang yang menuntut ilmu syari'i itu Dia memilih kawan Yang akan dia jadikan teman dia Itu karena dia punya fadilah Punya kelebihan Punya kebaikan Bukan karena dia ada manfaatnya Atau ada kelezatannya Jadi bisa dikatakan Orang itu mau berkawan kenapa Ya karena tiga hal tadi Mungkin karena fadilahnya Keutamaan dia Atau karena dia sedang ada manfaatnya Atau sedang ada Kelezatan yang bisa diraih darinya Tetapi kita sebagai seseorang menuntut ilmu syari'i Yang kita ambil apa Kita mau berkawan sama dia Karena dia punya fadilah Punya keutamaan Sehingga bisa menularkan kepada Kepada kita Ini disebutkan oleh gurunya guru kita Muhammad Khidr bin Hussein Di dalam kitab Rasail Islah Maka pilih Maka pilihlah kawan yang memang dia itu punya Keunggulan Punya kelebihan Punya keutamaan Punya budi pekerti yang luhur Karena jika teman kamu seperti itu Kamu juga akan dikenali orang Oh ini sama seperti kawannya Ibn Mani di dalam kitab Ibn Mani di dalam kitab Ibn Mani berkata Ketika itu dia sedang memberikan masjid kepada para penutup ilmu syari'i Jadi hati-hatilah Dengan sehati-hatinya Jangan sampai kumpul-kumpul Sama orang-orang yang bodoh Orang-orang yang sinting Orang-orang yang gak tau malu Orang-orang yang reputasinya Dalam ilmu syari'i itu buruk Reputasinya di dalam Manhaj ini buruk Wal-agbiyah Orang-orang yang goblok Dan orang-orang yang kempel otaknya Fa'innam mukholatatahum sababul hirman Wasyaqaw watal insan Kenapa demikian? Ya karena kalau kumpul sama mereka Jelas ini akan menghalangi kita Dari banyak kebaikan Dan malah bisa membuat kita ini hidup sengsara Kumpul sama orang-orang model seperti itu Barakallofikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh